Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa emiten properti PT Sumarekon Agung TBK telah menetapkan anggaran belanja modal sebesar Rp750 miliar di sepanjang tahun 2024 di mana belanja modal tersebut dialokasikan untuk meningkatkan kinerja perseroan hingga akhir tahun mendatang. Emiten pengembang properti PT Sumarekon Agung TBK telah menetapkan anggaran belanja modal atau capek sebesar Rp750 miliar di sepanjang tahun 2024 di mana dana tersebut dialokasikan guna meningkatkan kinerja perseroan hingga akhir tahun mendatang. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan Direktur PT Sumarekon Agung TBK Lydia Tijo menyampaikan bahwa capek sini akan digunakan untuk investasi properti termasuk pembangunan tahap 2 Sumarekon Mall Bekasi yang ditargetkan selesai pada tahun 2026 serta groundbreaking proyek Sumarekon di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, memasuki awal semester 2 tahun ini manajemen emiten berkode saham SMRA optimistis bahwa perusahaan dapat mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih secara double digit atau sekitar 10 hingga 15 persen. Sebelumnya, pada tahun buku 2023 perusahaan mencatatkan kinerja keuangan yang positif dengan peningkatan pendapatan 14,1 persen dari 5,72 triliun rupiah menjadi 6,66 triliun rupiah. Di samping itu, laba bersih perseroan juga ikut meningkat sebesar 27 persen dari 772 miliar rupiah menjadi 1,06 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!